Halo Sobat X, X One Zone, gimana kabar nyari ini? Semoga baik-baik saja. Kemarin kita membahas mengenai asal mula Yuri mempunyai kemampuan seperti Nano. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang seorang siswa senior yang membuli adik kelasnya. Demi membalaskan sakit hatinya karena dulu dia sempat dibuli oleh seniornya. Dan sekarang ketika dia menjadi senior, dia melapiaskan amarahnya pada juniornya. Setelah bertemu dengan Nano, kehidupan siswa ini menjadi berubah total dan di episode ini, Nano akan menghukumnya seperti dia menghukum adik kelasnya. Penasaran dengan ceritanya? Simak terus videonya sampai habis ya. Film dimulai ketika sekelompok anak baru yang sedang melakukan masa orientasi sekolah atau istilah yang kita kenal itu di mosque, dibawa kekuasaan para seniornya. Toko utama kita kali ini yaitu seorang siswa yang bernama Kaye. Dia merupakan pimpinan atau sebagai pengatur acara tersebut. Diduga siswa yang bernama Kaye ini dulunya mendapat perilaku yang kurang menyenangkan oleh kakak kelasnya. Sehingga dia melapiaskan kemarahannya pada murid lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang senior. Mereka mempunyai sebuah moto dan motonya itu jika bertemu biksu, boleh berpaling. Jika bertemu senior, harus memberi hormat. Kaye menyuruh para peserta untuk makan makanan yang penuh dengan ulat dan memaksa memasukkan makanan itu pada seorang murid yang ada di sana hingga dia muntah-muntah. Dia juga menyuruh mereka untuk memainkan sebuah permainan yang dianggap kurang pantas untuk dipermainkan. Mungkin kalian pernah nonton film Human Centipede yang mulut manusia dijahit sama bagian belakang dan jadi manusia lipan. Kurang lebih permainannya mirip seperti itu. Nano yang sejak awal tadi diam, tiba-tiba tertawa dengan keras dan mengatakan kalau dia tidak setuju dengan permainan tersebut karena dianggap seperti pelecehan seksual. Tidak hanya Nano, ternyata Yuri juga ada di sana. Dia berdiri dan menyetujui pendapat Nano. Nano dan Yuri kemudian dihukum untuk melucuti pakaiannya dan kemudian disusul oleh yang lainnya yang juga disuruh untuk dibuka. Mereka memainkan permainan itu dengan telanjang dada dan memvideokannya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Selama video itu pun ternyata bocor sampai diketahui oleh pihak sekolah dan pihak sekolah menegur Kaye sebagai penanggung jawab acara tersebut. Ditakutkan kalau misalkan video itu bocor keluar sekolah, maka akan menambah masalah. Esok paginya, Kaye mengumpulkan posil mereka untuk jaga-jaga supaya tidak ada yang membocorkannya lagi. Namun saat mereka mengeluarkan HP-nya, Nano sengaja membagikan sebuah video Kaye yang sedang dibully oleh seniornya dulu. Kaye pun marah dan menghukum Nano untuk dijadikan sebuah objek permainan memukul balon oleh murid lain. Dengan mata tertutup, Kaye sengaja supaya pukulannya itu mengenai Nano. Akan tetapi karena kesal, pukulannya tidak kena-kena, akhirnya dia memukulnya sendiri dengan keras hingga bola matanya keluar dan Nano pun tewas. Kejadian itu diketahui oleh kepala sekolah dan Kaye pun dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tiga bulan kemudian, Kaye masuk ke sekolah baru dan menjadi murid baru lagi. Sesuai tradisi sekolah, yang selalu mengadakan acara orientasi sekolah, Kaye pun mengikuti acara tersebut. Terlihat seniornya memakaikan sebuah tali pada Kaye sebagai simbol peserta, setelahnya tak disengka-sengka ternyata Kaye bertemu dengan Nano. Dia kaget karena setahu dia kalau Nano itu sudah meninggal dan tiba-tiba saja Nano sudah ada di hadapannya berperan terbalik sebagai seniornya. Tiba-tiba saja Nano berdiri dan mengatakan pada semua orang kalau Kaye memegang pantatnya. Kaye yang tidak merasa melakukannya jelas-jelas tidak bisa menerima tuduhan tersebut. Tetapi semua orang di sana lebih mempercayai Nano daripada Kaye. Nano akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa membuat Kaye mengakui perbuatannya. Dengan segala cara, para senior itu menidurkannya di tanah dan mengancamnya akan dipukul dengan batu. Karena takut, akhirnya Kaye pun terpaksa mengakui kalau dia yang sudah memegang pantat Nano walaupun dia tidak melakukannya. Kemudian Nano menyuruh semua peserta untuk memakai kostum sesuai lawan jenis. Terlihat semua peserta mengikuti arahan senior kecuali Kaye. Ketika giliran Kaye untuk memakai kostumnya, diam-diam dia kabur ke hutan dan dikejar oleh para senior. Tak lama Kaye pun jatuh karena sempat melihat curi di tengah hutan. Sehingga Kaye pun kembali ditangkap oleh para senior itu dan dipaksa memakai pakaian wanita. Sebagai hukuman, semua peserta terkena dampak dari kesalahan Kaye. Mereka dihukum untuk melewati beberapa rintangan. Sementara Kaye sendiri yang melakukan kesalahan itu malah diam saja. Karena Kaye mendapatkan masalah di kakinya sehingga tidak dihukum. Dan merekalah sebagai gantinya. Selanjutnya di pos etika, para peserta diharuskan untuk membungkuk pada senior sebagai bukti penghormatan. Moto mereka sama seperti moto Kaye dulu yaitu jika bertemu biksu boleh berpaling. Jika bertemu senior harus memberi hormat. Ketika giliran Kaye yang membukuk, Nano menggantikan posisinya dengan seekor anjing berdama laki yang dianggap paling senior dari mereka. Sontak saja Kaye pun tidak mau melakukannya. Akan tetapi, para senior itu terus memaksa Kaye untuk melakukannya sampai Kaye pun tidak punya pilihan lain. Tengah malam, para peserta laki-laki yang tidur satu ruangan dengan Kaye tiba-tiba bangun dan mengeluarkannya karena dianggap sebagai pembawa masalah. Dengan kesal, Kaye pun mendendang-dendang anjing itu untuk melapiatkan awarahnya. Akan tetapi, kelakuannya itu diketahui oleh Nano. Kemudian, Nano melepaskan anjing itu dengan sengaja dan menyalahkan semuanya pada Kaye. Orang-orang yang mendengar teriakan Nano pun bangun dan mencari anjing itu. Namun sampai pagi, anjing itu tidak ditemukan. Akhirnya, mereka sepakat memutuskan untuk mengganti anjing mereka dengan Kaye. Mereka melucuti pakaian Kaye dan merantainya. Lagi-lagi, Kaye dipaksa untuk mematuhi penentang mereka. Sementara teman-temannya yang lain cuma menonton. Nano menyuruh Kaye untuk bermain permainan yang sering anjing lakukan. Mereka juga mengurung Kaye di kandang seperti anjing pada umumnya. Tak lama kemudian, datang Yuri menghapiri Kaye. Yuri yang merasa kasihan mengeluarkannya dari kandang dan membiarkannya lari. Akhirnya, tetapi tujuannya bukan itu. Dia berteriak membangunkan murid lain bahwa Kaye kabur. Sontak saja malam itu Kaye jadi burunan semua orang. Kaye sebisa mungkin sembunyi dari mereka supaya tidak tertangkap lagi. Sampai hari terlihat terang, Kaye menemukan sebuah mobil dan menaikinya. Mobil itu perlahan berjalan meninggalkan tempat tersebut. Alangkah bahagianya, Kaye bisa keluar dari sana sampai dia ketiduran. Namun, setelah lama di perjalanan, ternyata mobil itu malah kembali ke tempat asal. Dia mengendap-endap supaya tidak ketahuan oleh para senior. Tak lama, Kaye pun tertangkap basah oleh mereka dan berlari ke sebuah danau. Tiba-tiba Yuri datang sambil membawa anjing yang sempat kabur dan sudah mati. Ternyata Yuri ingin bersaing melawan Nano dengan cara yang lebih singkat dibandingkan Nano. Intinya dia ingin menggantikan para Nano. Yuri bilang, bagi siapa saja yang memukul kepala Kaye lebih banyak, dia akan jadi ketua kelas angkatan baru. Sontak saja mereka berebutan terjun ke danau untuk memukul Kaye. Kaye pun mendapat pukulan keras di kepalanya seperti dia memukul Nano sebelumnya dan Kaye pun dinyatakan tewas. Film pun berakhir. Terima kasih yang sudah tonton sampai akhir. Banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari episode ini. Mungkin sampai disini dulu cerita Nano episode kelima. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax